Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kurnia di Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa untuk stay di channel kita, oke? Langsung saja kita ke videonya Oke, di kesempatan kali ini kita mau grebek ya Tadi malam itu hujannya deras banget Jadi ceritanya kita mau lihat ini kolam di depan rumah kita nih Nah, kita kan tidak menggunakan sistem mesin ya, sistem sirkulasi mesin Tapi hanya kita mengandalkan air hujan ya teman-teman ya Jadi tadi malam itu hujannya deras banget Jadi kita mau lihat nih kolam ikan nila kita Jadi bagaimana penjernihan air secara otomatis oleh air hujan ya kan Jangan kena kita tidak menggunakan cara menggantikan airnya sudah lama banget ya Jadi tadi malam itu hujan Jadi kita langsung saja nih teman-teman Kita mau lihat bagaimana situasi atau mau grebek ya Grebek kolam ikan nila di samping rumah kita ya teman-teman ya Bagi yang teman-teman yang belum subscribe nih Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru dari Kurniadi tentunya teman-teman ya Oke langsung saja teman-teman Kita lihat bagaimana kondisi kolam ikan nila kita teman-teman ya Gue grepotan Oke teman-teman Sekarang kita sudah di luar nih teman-teman Jadi kita mau lihat nih Langsung saja kita ke kolam ikan nila kita teman-teman Bagaimana Apakah dia akan bersih Atau malah tambah kotor ya Setelah hujan Hujan deras tadi malam Oke langsung saja kita lihat Oke teman-teman Jadi kita lihat disini teman-teman Ini adalah kolam ikan nila kita Dan ternyata Bening banget nih teman-teman Nah ini Filter ini Maksud saya itu adalah Pengeluarannya teman-teman Jadi kalau hari hujan Itu Kotoran yang ada di dasar Di dasar kolam ini akan tersedot secara otomatis Oleh pipa ini teman-teman Ya kan Dan kita mau lihat ikannya teman-teman Bagaimana nih Disana ada ikannya teman-teman Kelihatan ya kan Ini gak ada pakai Oksigen ya teman-teman Memang polosan ya Dan ternyata kita lihat disini Anakannya banyak sekali Ini teman-teman Tuh teman-teman tuh Tuh kalian lihat Ya kan Tuh di bawah Di bawah akar ini Itu banyak sekali teman-teman Anakannya teman-teman Tuh Kita lihat disana teman-teman Itu masih basah ya Masih basah karena tadi malam itu Hujannya deras banget Jadi Bagaimana cara pembuatannya Seperti ini ya teman-teman Nah ini kan kolam nih teman-teman Nah jadi kita lihat disini nih teman-teman Ini ada atap nih teman-teman Jadi airnya Akan turun dari sini Ke bawah sini teman-teman Nah Airnya turun kesini Nah ketika Airnya penuh Dia akan kesini nih teman-teman Dia akan Secara otomatis Menyedot kotoran yang ada di Dasar kolam ya teman-teman ya Dan untuk disini kita lihat teman-teman Ini juga ada ya Kita sudah update ini teman-teman Kemarin kan di video sebelumnya Kita belum Belum bikin Pengeluaran tersendiri ya Jadi kalau mau Misalnya airnya sudah kotor bingin Jadi kita Harus ambil airnya Pakai ini teman-teman Harus kayak gini ya kan Jadi ambil sedikit-sedikit Dan kalau sekarang sudah update nih teman-teman Jadi kita bisa lihat disini teman-teman Kalau ini Dibuka ya Kalau dicabut Itu airnya langsung keluar nih teman-teman Nah Kelihatan kan teman-teman ya Seperti ini teman-teman Nah di atasnya Air ya Dari atasnya ada atap Terus nanti air dari atap itu akan masuk Ke dalam Kolam kita teman-teman Nah ini kondisi kolamnya teman-teman Nah Jadi airnya masuk ke sini Saking derasnya ini Kotoran yang ada di dalam Di dasar kolamnya Habis nih teman-teman Nah Dan kita lihat Anakan ikan Nila kita ya Banyak sekali nih teman-teman Tuh kelihatan ya kan Tuh teman-teman Tuh kelihatan banget ya kan Ini segar-segar nih kayaknya Nah Itu ada indukannya teman-teman Jadi Kalau di video sebelumnya Itu memang banyak ikannya disini teman-teman Jadi kita udah ambil ya Kita tinggal 5 ekor aja teman-teman Kita tinggal 5 ekor Dan pada akhirnya Kemarin Saya juga gak tau ya Setelah Ini Dia masih kecil kemarin Itu gue pernah bikin videonya teman-teman Dan kita lihat hari ini Ikannya sudah pada gede nih teman-teman Nah Kelihatan ya kan teman-teman Itu indukannya teman-teman Kalau untuk Membuat dia lebih besar ya Untuk membesarkan Itu mungkin gak bisa ya teman-teman Paling-paling Sebesar 5 jari Kalau Di dalam Kolam seperti ini teman-teman Jadi kalau mau bikin Dia lebih wide Atau sebesar Lebih dari 5 jari Itu harus ada Sirkulasi dan Pakan yang cukup ya teman-teman ya Karena disini saya Hanya just content ya Just content Jadi kita Hanya buat Alakadar saja Memang terlihat sedikit ya Ikannya teman-teman Memang Tinggal 4 ekor Kemarin 5 ekor ya Jadi Setelah kita ini Kita lihat Sekarang Dia sudah banyak ya teman-teman Itu anakannya Lebih kurang Sekitar 50 ekor Lebih ya teman-teman Ini sengaja Saya masukin ya teman-teman Ada akar juga Disini ya teman-teman Ini sengaja Saya masukin Biar ada Persembunyian ya teman-teman Kadang-kadang Saya masukin rumput Kedalam teman-teman Biar tempat Persembunyian Dari anakannya teman-teman Karena kita tahu Bahwasannya Ikan nila itu Suka makan anaknya Teman-teman ya Tapi kalau udah Besar Kayak sebesar ini ya Itu udah Nggak Nggak dimakan lagi Sama indukan Jadi sudah aman Teman-teman Jadi kita Sudah ambil Semua Daun-daun Yang ada di dalam Hanya tinggal Akar ini saja Dan teman-teman ya Biar ada tempat Persembunyian Ikan Anakan Ikan nila kita Teman-teman Jadi seperti ini Teman-teman Nah Kalian bisa lihat Disini teman-teman ya Di atasnya atap Terus ketika hujan Kalau hujan deras Di atasnya ada Atap juga nih teman-teman Jadi atap yang di atas itu Ketika hari hujan Airnya akan Masuk ke atap ini ya Teman-teman ya Dan kita lihat disana Dia akan Nyambung Kesini Dan atap kesini Setelah disini Dia akan Jatuh ke bawah Itu gede banget ya Teman-teman ya Air yang turun Itu gede banget Jadi Bisa untuk Membersihkan Kolam kita ini Teman-teman Nggak perlu Ganti air Sendiri Tetapi cukup Mengandalkan Air hujan ya Teman-teman ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih